Baik kembali akan saya ulang sejarah detail supaya tidak salah kata-perkata apa yang disampaikan atau menjadi tanggapan dari Pak Sandiaga. Jangan kita membuka lembaran lama yang mudah-mudahan lembaran lama itu indah. Namun kalau diungkit-ungkit nanti bisa menimbulkan perpecahan, polemik dan sebagainya. Mas Awi, perpecahan, polemik yang disini konteksnya apa? Maksudnya apa? Siapa yang akan berpotensi untuk terpecah, Mas Awi? Ya Anis sama Sandiaga Uno, apa lagi masih mau ditafsirkan? Kan yang membuka lembaran lama itu Anis. Yang seharusnya tidak perlu diungkit-ungkit, tapi kemudian diungkit. Namanya orang diungkit-ungkit kan pasti orang itu punya perasaan. Nah, kalau kemudian pertanyaannya bahwa itu menjawab terkait dengan pertanyaan orang mengenai Maju Pilpres itu kan sasarannya bukan Sandi. Kenapa harus Sandi yang diungkit-ungkit? Kan kalau pertanyaannya kan tadi Nahra berasumsi bahwa itu komentar Anis terkait dengan ada yang goreng-goreng terkait dengan komitmen Pilpres. Tapi kok nyambernya ke Sandi gitu? Ya jawab aja mereka yang urusan Pilpres nyamber-nyamber itu. Nggak usah ke Sandi. Nah, lagian Sandi juga pamitnya baik-baik. Dan Sandi pun maju sebagai jawab itu juga dilindungi oleh undang-undang. Kecuali dia nyelundup. Kecuali dia tidak pamit. Nah, ini masalahnya sudah pamit beneran dilepas begitu. Bahkan dalam beberapa kesempatan Anis berkomitmen untuk mendukung Prabowo dan Sandi waktu itu. Artinya kan nggak ada masalah. Terus kemudian hari ini dianggap seolah-olah ditinggal dan ditinggal betulan kan seperti itu. Ya kan yang perpecahannya yang jelas siapa pihak yang merasa disasar kan gitu. Nah, tapi sekali lagi mudah-mudahan itu hanya sebatas miss di media. Artinya apa yang disampaikan tidak seperti itu. Ya, kita maklumin aja. Tapi sekali lagi apa yang disampaikan Pak Sandi itu juga mengganggu dirinya secara psikologis gitu. Baik, baik. Mas Awe. Kosannya nyenyunggu Pak Sandi, Bang Nahra. Apakah memang kan ada masalah lama yang belum kelar tadi? Luka lama yang ini harus terus kemudian masih belum terobati kalau kata juga Mas Umam tadi? Saya rasa itu enggak. Ini niatnya itu enggak begitu. Jadi gini loh, ini kan wartawan nanya soal Pak Anies yang dianggap tidak komitmen untuk mengikuti janjinya ketika bersama Prabowo. Di situ media itu mendapatkan hoak bahwa janji Pak Anies itu seumur hidup. Soalnya dengan Prabowo itu enggak boleh nyapas. Enggak sampai 2019. Maka di sejarah antara 2017 sampai 2019 itu disitakan Pak Anies. Tapi kalau Bapak-Bapak Sandi itu dia? Karena kan terkait itu kan, terkait beliau pisah tanggal 9 Agustus 2018 itu. Pasti diseritakan itu sejarah kok. Tapi saya gini loh, saya dengan masalah ini saya jadi terobati. Karena saya kangen Mas Sandi gitu. Kalau enggak ada ini enggak muncul lagi gitu. Jadi politik itu enggak akan permanen. Artinya lentur. Bisa jadi berita ini akan berdampak positif pada Mas Sandi maupun Pak Anies nanti. Ini kan dua putaran tau. Kita enggak tahu apa yang terjadi di putaran kedua. Jadi doa saja. Ini ada manfaatnya nanti. Manfaatnya apa? Manfaat seperti apa? Adalah manfaatnya nanti. Kan Mas Sandi ada di kosong berapa? Kosong tiga ya. Ada di kosong tiga. Sementara sekarang ini kosong tiga lagi mohon maaf lagi. Lagi apa istilahnya ya. Ya. Nah bisa dengan kosong dua kan. Artinya nanti insya Allah kalau mungkin di putaran kedua mungkin bisa bertemu berpisah. Ini politik seperti itu. Jadi ambil saja manfaatnya positifnya. Ya nanti lihat aja pemilu ya. Apalagi Pak Sandi ini pengusaha. Enggak mungkinlah akan pecah apa enggak apa-apa hal. Enggak permanen politik itu. Ada yang mencoba mengatakan nanti 0-3 dengan 0-1 begitu maksudnya di putaran kedua. Yang semuanya bisa terjadi saya enggak tahu ya. Tetapi ini lentur. Politik itu lentur. Karena ini enggak satu putaran enggak mungkin. Karena di dalam survei-survei enggak ada yang 51 persen. Itu enggak ada. Artinya kita tetap harus menjaga jarak. Harus menjaga kedekatan yang sama. Dengan semua Pak Aslan. Karena apapun bisa terjadi. Enggak mungkinlah Pak Sandi akan mau. Pribadi yang mau. Jadi perpecahan. Enggak lah. Beliau itu teman sangat dekat. Waktu pemilu 2019 kami biasa sholat berjamaah bareng Mas Sandi. Di masjid beliau di komplek perumahan. Dengan Pak Prabowo. Dengan Mas Sandi sudah biasa. Sangat dekat sekali. Betul kata beliau. Sangat akrab sekali. Jadi kalau hanya sholat-sholat kayak gini. Ini bukan membuka lembar lawan lama. Tapi ini hanya menceritakan sejarah. Bahwa kami pernah berdua. Pernah berpisah kongsi. Itu memang istilah ditinggalkan. Itu memang begitu mau istilahnya apa. Kan bukan diusir. Memang ditinggalkan. Betul. Karena secara bahasa enggak ada yang salah. Cuman karena ini tahun politik. Satu kata saja itu kadang-kadang sensitif. Betul sekali. Tapi saya berdoa mereka tambah dekat lagi. Masuk Mam ada dampak elektabilitas kepada mereka. Termasuk kalau Bang Nara mengatakan. Sudah sungguh-sungguh mengenai masa putaran kedua. Ya kalau misal kita letakkan pada basis elektoral. Bisa saja kemudian ini bagian dari serangan 03 misalnya. Kepada 01. Karena bagaimanapun juga dari basis survei misalnya. Di beberapa teman-teman lembaga. Termasuk Kompas kemarin. Kemudian per hari ini tadi ada CSIS. Yang seolah mengkonfirmasi bahwa kubu 01. Sudah meninggalkan kubu 03. Dimana kemudian maka untuk membuat tetap kompetitif. Salah satunya adalah melakukan serangan secara diametral. Maksudnya meninggalkan apa tadi? Ya per hari ini elektabilitas amin. Kata meninggalkan sensitif. Ya kalau soal sensitif itu begini. Menyalip. Menyalip. Kalau soal sensitif itu begini. Diakui atau tidak. Memang ini ada semacam komunikasi interpersonal. Yang memang ada semacam ketersinggungan di antara dua tokoh ini. Maka tampaknya sebenarnya kalau misalnya kita cermati. Kalau misalnya kita tarik di beberapa situasi. Dimana penetapan cawapres-cawapres pada momentum itu. Sebenarnya tampaknya ada semacam upaya dari kubu Mas Sandi waktu itu. Untuk kembali mendekat dengan Mas Anies. Untuk memperebutkan potensi cawapres waktu itu. Tetapi karena kemudian momentum itu hampir berdekatan dengan informasi atau spekulasi tentang 50 miliar logistik terkait keadaan DKI. Maka kemudian ada hati yang terluka. Yang kemudian meletakkan basis assessment itu sebagai bagian untuk menidakkan potensi untuk berpasangan kembali. Jadi Anies Sandi reborn di dalam konteks bukan lagi di DKI tetapi dalam konteks kontestasi politik nasional. Nah maka kemudian ini terus bergerak. Dan kemudian sekarang seolah sudah terjadi tek-tokan itu. Nah maka kalau misalnya kemudian kita cermati apakah kemudian ada impactnya. Impactnya barangkali upaya untuk mendelegitimasi itu. Tetapi tampaknya kalau misalnya dari sisi Anies Baswedan sendiri per hari ini dari basis elektabilitas yang relatif memiliki basis pemilih loyal yang sudah relatif terjaga. Artinya barangkali tidak akan terpengaruh secara elektoral secara signifikan. Kecuali kalau misalnya kemudian Mas Sandi mau membuka apa yang dia maksud sebagai luka lama tadi itu yang berpotensi menciptakan perpecahan dan polemik lanjutan. Kalau misalnya itu dibuka belak-belakan barangkali ada situasi yang kemudian bisa menciptakan extraordinary situation. Yang kemudian barangkali bisa barangkali meningkatkan atau mendegradasi elektabilitas dari kontestan dalam konteks ini adalah Anies Baswedan. Jadi ya ini bagian dari dinamika. Tapi kalau ketemu saya yakin dua-duanya senyum-senyum aja ya. Nanti saya ngopi aja lah. Mas Sandi saya ngopi sama Mas Anies. Kita ngopi di kafe lah. Mas Awi bagaimana Mas Awi juga? Sekaligus penutup Mas Awi apakah memang harus ada yang dibuka oleh Pak Sandi mengenai hal ini? Ya memang terkonfirmasi ya ada ketersinggungan dari Pak Sandiaga Uno ketika hal-hal yang lama. Itu kan sebenarnya kan terkait diksi saya ditinggal. Itu kan seolah-olah namanya ditinggal itu digeletakin begitu saja. Tapi kalau beda misalkan saya waktu itu jadi calon gubernur kemudian Pak Sandi maju sebagai calon wakil presiden dan itu sudah pamit. Itu kan beda lagi diksinya gitu. Tapi ketika dibilang ditinggal itu kan seolah-olah ditinggal begitu saja. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Sandi itu sebagai respon terhadap pemberitaan apa yang disampaikan oleh Pak Anies. Tidak ada kaitannya dengan hasil survei apalagi hasil survei yang berbeda-beda. Antara CIS dengan indikator aja sudah beda. Belum lagi dengan yang lain. Dan saya kira besok ada lagi lembaga survei tiga lagi yang akan release itu hasilnya akan beda lagi. Tapi sekali lagi saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Sandi. Untuk hal-hal yang lama yang sudah berlalu biarkanlah itu menjadi bagian dari sejarah. Tidak perlu diungkap-ungkap lagi apalagi menggunakan diksi yang itu berkonotasi yang kurang baik gitu. Baik. Terakhir juga mungkin Bang Nahra penutup. Ya insya Allah ini semuanya ini kawan-kawan kita sendiri ya. Kawan-kawan saya, kawannya Mas Sandi, kawannya Pak Hanis. Ini hanya karena sekarang ini berbeda pada dengan politik saja. Jadi memang apapun yang dilakukan oleh Mas Sandi maupun Mas Hanis itu sangat berpotensi. Orang mengatakan terjadi gesekan. Namanya juga pemilu itu jauh-jauh sudah mengatakan pemilu nanti ada dengan polarisasi. Ada pembelahan. Karena kalau perusahaan seperti ini nanti dianggap ini menuju pembelahan, menuju polarisasi. Biasa saja. Jadi tidak usah dihadapi dengan panas, tidak usah dihadapi dengan hati yang galau. Seperti yang saya katakan nanti akan saja mereka berdaun untuk ngopi ya. Supaya cair. Baik, kita kan belum tahu bagaimana isi hati sebenarnya Mas Umam. Dari baik itu Pak Sandi maupun Pak Hanisnya. Kita hanya dengarkan dari para juru bicaranya. Tapi apa yang mungkin bisa kita tunggu dari keranjutan konflik ini? Atau mungkin kita belum dalam konflik tapi setelahnya ada adu pernyataan ini? Ya, kalau kelanjutannya tentu diharapkan ada upaya melakukan cooling down secara personal. Karena bagaimanapun juga tadi dari basis kedekatan keduanya itu sangat-sangat dekat. Tetapi di saat yang sama, kalau misal memang ini akan diakumulasikan sebagai sebuah bagian dari proses kontestasi menjelang Pilpres 2024 mendatang. Kalau misal memang mau diarahkan, ditujukan sebagai munisi untuk menghantam, ya keluarkan munisinya secara real, konkret. Sehingga kemudian ada proses dialektika. Jadi momentum serangannya apa, kemudian klarifikasi dan responnya seperti apa. Sehingga kemudian masing-masing pihak tidak lagi berbicara tentang sesuatu yang sifatnya simbolik, penuh dengan sesuatu yang misterius. Apa sebenarnya? Jadi klarifikasi kemudian lakukan tabayun dari masing-masing keduanya untuk kemudian menyelesaikan sesuatu. Supaya kemudian tidak menjadi bola politik liar, terutama menjelang Pilpres 2024. Ya, itu yang kita harapkan. Kalau dua tokoh ini memang terkenal dengan persahabatannya, kedekatannya, bahkan juga pernah berdampingan pada saat Pilgub DKI 2017. Kita juga akan lihat bagaimana kelanjutan, apa yang disampaikan baik Pak Anis, dan juga Pak Sandi. Semoga tidak terjadi apa-apa. Seperti katanya Pak Sandi, semoga tidak ada perpecahan. Terima kasih Mas Awis sudah memberikan pandangannya dalam perbincangan ini. Bergabung secara daring. Kemudian juga Bang Nara, terima kasih. Mas Umum juga terima kasih. Dan saya juga akan panggil rekan saya yang juga menemani Anda dari awal tadi, Agita Malika. Ya, betul sekali. Saya Putri Viola dan juga Pemirsa, demikian informasi kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Indonesia Bisnis Forum bersama Caca Anissa dengan tema Janji Ekonomi dan juga Mungkinkah Terwujud. Akhir kata saya Agita Malika. Ya, dan saya Putri Viola. Pamit untuk diri. Selamat malam. Sampai jumpa.